Sementara itu Bandara Sultan Badarudin II Palembang di Sumatera Selatan juga lumpuh. Kabut asap memperburuk jarak pandang, Senin pagi ada 15 jadwal penerbangan ditunda atau dibatalkan. Jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Senin pagi kembali memburuk. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang hanya sekitar 300 meter, jauh dari jarak pandang aman, yakni di atas 800 meter. Akibat pekatnya kabut asap, 15 penerbangan pun terganggu. Untuk keberangkatan, sebanyak 8 maskapai menunda dan 2 maskapai membatalkan penerbangan. Sementara untuk kedatangan, 2 maskapai membatalkan penerbangan dan 3 maskapai menundanya. Calon penumpang terganggu dengan penundaan penerbangan. Membunyikan waktu kita kan, terutama kan, kita mau cepat jadinya terlambat. Waktu aja, ya harusnya secepatnya di tanpunangilah bagaimana caranya agar asap ini cepat berakhir. Tidak penerbangan, jadi jadwal perangkatan itu sering terlambat. Waktu ya? Di waktu gitu. Kegiatan misalnya ada kegiatan di daerah lain itu bisa terlambat. Registrasinya misalnya kegiatan kan. Mereka berharap pemerintah segera mengatasi kabut asap dan menghukum pembakar lahan, baik perseorangan ataupun perusahaan perkebunan. Ardian Senugraha melaporkan untuk NET. Ardian Senugraha